Itu, Suan Mo, apakah kamu punya pakaian? Sama seperti sebelumnya, cincin penyimpanan Wu Chen juga terbakar oleh api neraka. Kekuatan api teratai benar-benar di luar imajinasi. Pakaian, apa yang kamu inginkan? Wu Chen tersenyum tak berdaya, menunjuk tubuhnya, dan berkata, Pakaian kita telah terbakar oleh api di tubuhmu, jadi kita harus menutupinya. Suan Mo mendengarkan, seolah-olah itu masuk akal. Dalam sekejap cahaya, satu set pakaian melayang keluar dan jatuh ke tangan Wu Chen. Apakah ini satu-satunya? Alis Wu Chen berkerut. Ini adalah setelan untuk orang tua. Dia belum pernah memakainya. Suan Mo tidak peduli tentang itu. Itu hanya sikap suka memakai atau tidak. Wu Chen menghela nafas. Dia tidak terlalu peduli. Sekarang, ada baiknya memiliki pakaian untuk menutupi tubuhnya. Berikan aku satu set lagi, bukan? Wu Chen menunjuk Yue Qingzu. Wanita ini sangat menyukai tubuhnya. Baru saja dia melihat seluruh tubuhnya, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuhnya. Suan Mo juga merupakan kilatan cahaya. Satu set pakaian jatuh di depan bambu Yue Xing. Bambu Yue Xing melihatnya. Hanya saja dia tidak menghadapi masa lalu. Set pakaian ini jelek, dan itu diberikan oleh pengkhianat Suan Mo. Dia sangat membencinya. Bagaimana dia bisa memakainya? Mengapa kamu tidak memakai bambu Yue Xing? Yue Qingzu menghela nafas negatif. Siapa yang suka memakai? Siapa yang memakai? Wu Chen menatapnya dan tahu bahwa dia sedang marah. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menyerahkan pakaiannya tiga kali, lima kali, dan dua kali. Kemudian dia pergi kepadanya. Merasa Wu Chen datang kepadanya, Yue Qingzu mendongak dan berkata dengan marah, Apa yang ingin kamu lakukan? Berandal. Jika kamu berani mendekatiku, aku akan segera membunuhmu. Wu Chen berhenti, menatapnya dan berkata, Apakah kamu memakainya atau tidak? Kamu, Yue Qingzu menatapnya dengan tajam, kedua tangannya melindungi dadanya dari Wu Chen. Wu Chen tersenyum tipis, dadanya, dia sudah melihatnya, seluruh tubuhnya, dia juga sudah melihatnya, bukan masalah besar. Garis pandangnya perlahan bergerak turun sampai dia melihat suatu tempat, yang berhenti. Mata Yue Qingzu juga bergeser dengan matanya. Ketika dia melihat tempat yang dilihatnya, dia langsung berteriak. Bajingan mati, pencuri busuk. Yue Qingzu berteriak. Dia tidak peduli tentang apapun lagi. Dia segera meraih pakaiannya dan mengenakannya setelah tiga kali, lima kali dan dua kali. Melihat ini, Wu Chen tersenyum dan berkata, Gadis, berani bertarung denganku, dan kemudian kembali berlatih selama ratusan tahun. Namun, tubuh bambu Yue Qing benar-benar indah. Hanya sedikit orang di seluruh dunia. Orang-orang ingin melihatnya untuk kedua kalinya bahkan jika mereka telah melihatnya seumur hidup. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit berhayal, sampai niat membunuh yang ganas, menyapu ke arahnya. Wu Chen, dasar bajingan, matilah untukku. Wajah Yue Qingzu penuh dengan rasa malu dan marah. Apa yang dilihat mata Wu Chen tadi hampir memalukan. Dia harus mencungkil mata Wu Chen dan mencabik-cabiknya untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Wu Chen tidak menghindar. Dia membiarkan ide membunuh mengalir masuk. Mendengar suara itu, dia tahu bahwa itu pasti Yue Qingzu. Jadi dia tidak melakukan perlawanan apapun. Akibatnya, Xuanmo masih mengincar Yue Qingzu. Dia tidak ingin memiliki ketidaksenangan dengan Yue Qingzu. Karena di masa depan, mereka berdua mungkin harus bekerja sama untuk menghadapi lelaki tua itu. Kedua, dia bukanlah lawan Yue Qingzu. Ketika niat membunuh itu mendekat dan mencapai tubuh Wu Chen sekitar satu inci jauhnya, niat itu berhenti di sini. Kau ingin mati? Bukan. Bulan tampak cerah dan bambu itu marah. Wu Chen mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, Aku tahu kau tidak akan membunuhku. Selama beberapa hari ini, dia telah menyadari dengan jelas limpa Yue Qingzu. Seperti Sunyan, Yue Qingzu adalah tipe wanita dengan wajah dingin dan hati yang hangat. Dia tidak akan bingung oleh kemarahan dan melakukan hal-hal yang membuat kerabat dan musuh terluka dengan cepat. Dia yakin akan hal ini. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Orang ini, hanya menatap tubuhnya dengan mata yang tak terkendali, tidak mungkin mati seratus atau seribu kali hanya dengan ini. Wu Chen masih mengangkat bahu. Dia tidak percaya Yue Qingzu akan membunuhnya. Gigi Yue Qingzu Bei mengatupkan bibirnya. Melihat penampilan Wu Chen yang sama sekali tidak peduli, dia marah dalam hatinya. Dia berharap bisa mencabik-cabiknya. Namun, dia merasa bahwa dia tidak bisa melakukannya. Baiklah, kalian seharusnya sudah cukup menggoda. Sudah waktunya untuk turun ke bisnis. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan segera menarik pandangan Yue Qingzu ke masa lalu. Melihat Swanmo, hati Yue Qingzu menjadi marah. Semua ini dilakukan oleh orang ini. Jadi ketika dia melihat, Swanmo, amarahnya langsung meledak. Dasar pengkhianat, mempermalukan tanah suci Tian Suan. Hari ini, aku akan menggantikan mereka yang meninggal dengan tidak bersalah. Setelah berkata, Yue Qingzu mengeluarkan momentum, ingin segera keluar, membunuh Swanmo pengkhianat yang penuh kebencian ini. Jangan pergi, Wu Chen terkejut. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan memegang bambu Yue Qing. Kekuatan Swanmo terlalu kuat, dan teratai neraka-neraka-neraka-neraka-neraka terlalu sombong. Dengan kekuatan bambu Yue Qing, dia sama sekali tidak bisa menghadapinya. Biarkan aku pergi, aku akan membalaskan dendam mereka yang telah dibunuhnya. Yue Qingzu berjuang keras untuk menyingkirkan Wu Chen. Namun, Wu Chen tidak rela membiarkannya mati. Swanmo tidak melihatnya, tetapi mengabaikan bambu Yue Qing secara langsung. Itu hanya bayi kecil di dunia bintang. Dia tidak perlu takut. Dia dapat dengan mudah membunuhnya dengan nafas. Matanya hanya menatap ruang di depannya, yang merupakan apa yang dia harapkan, lokasi lorong lain dari ruang medan perang kuno yang misterius. Tempat ini ditemukan secara kebetulan. Dia telah melakukan beberapa penelitian tentangnya, tetapi hasil penelitiannya mengejutkannya. Itu mungkin gerbang lain. Namun, di masa lalu, kekuatannya tidak sekuat sekarang. Dia mencoba beberapa kali untuk keluar dari sini, tetapi dia kecewa. Dia tidak punya cara untuk mengambil tempat ini. Bahkan jika dia memakainya, itu bukan masalah toleransi. Namun, sekarang tidak sama. Dia sekarang telah menembus alam setengah dewa, dan melahap dan memurnikan teratai neraka-neraka-neraka-neraka yang menggandakan kekuatannya. Kali ini, dia ingin melihat seberapa anehnya itu. Ia harus menghancurkan pola di sini dan menghancurkan ruang yang mungkin mengarah ke dunia luar. Ketika ia menghancurkan ruang di sini dan keluar, ia harus mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi miliknya. Apa yang kau lihat, orang tua? Mata Suan Mo selalu melihat ke dalam. Hati Wu Chen bergumam. Apakah ada rahasia di sini? Selain itu, bukankah dia mengatakan bahwa dia ingin memecahkan saluran ini? Apakah ini saluran lain? Dengan rasa ingin tahu, Wu Chen juga melihat ke dalam. Ini adalah sebuah gua. Gua itu sangat dalam dan dalam. Bahkan dengan penglihatan Wu Chen, tidak ada yang bisa dilihat. Ada apa? Sepertinya ada suasana yang sangat familiar di dalamnya. Pada saat ini, Wu Chen tiba-tiba merasakan ada bau yang sangat familiar di benda ini. Dia tidak mengerti mengapa seperti ini, karena tempat ini pasti pertama kalinya dia datang. Dia belum pernah ke sini sebelumnya, dan di mana dia bisa mencium bau yang familiar. Namun, ketika dia merasakan dengan hati-hati dan ingin menangkap nafas ini dan melihat apa itu, dia terkejut menemukan bahwa nafas itu tiba-tiba menghilang dan dia tidak tahu harus ke mana. Wu Chen ingin merasakannya, tetapi Suan Mo berkata, ayo masuk. Suan Mo memimpin dan masuk. Dia telah menjelajahi tempat ini. Mobil itu ringan. Melihatnya masuk, Wu Chen ragu sejenak, lalu berkata, kita juga masuk. Perlahan-lahan berjalan masuk, di sini ada sebuah gua besar, gua itu sangat dalam, gelap, tidak bisa melihat apa yang ada di ujungnya. Pada saat ini, suara aneh tiba-tiba keluar dari udara, seperti ada sesuatu yang datang dengan pelan. Keluar dari sini, Suan Mo tiba-tiba berteriak. Kemudian, terdengar teriakan di seluruh ruangan. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pintu masuk, takut bahwa tepukan pelan akan membawa kehancuran tanpa akhir. Suan Mo adalah kekuatan setengah dewa dengan kekuatan super. Bahkan jika jumlah makhluk misterius ini banyak, tidak ada yang bisa dilakukan. Untuk sesaat, di sini terjadi pemulihan keheningan. Begitu sunyi dan mengerikan sehingga Anda hampir bisa mendengar napas satu sama lain. Minuman berserakan di sekitar makhluk-makhluk itu, Suan Mo tidak mengatakan apa-apa, terus maju, lihat Wu Chen dan Yue Qingzu tidak ragu-ragu, segera menindak lanjutinya. Meskipun saya tidak tahu di mana itu atau hal-hal seperti apa yang ada di dalamnya, dengan Suan Mo, dia akan menyelesaikan rintangan itu tanpa usaha apapun. Mengikuti Suan Mo, mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka berada di sini. Karena Suan Mo, kekuatan setengah dewa, ada di sini, semua bahaya telah dipecahkan olehnya. Mereka sangat cerdas dan tidak memiliki usaha sama sekali. Pada saat ini, Suan Mo berhenti di suatu tempat di depannya. Wu Chen dan Yue Qingbambu melihat ini, dan mereka juga berhenti tanpa sadar. Melihat ke depan, mereka terkejut dan tidak bisa menahan napas untuk menghirup udara dingin. Di ruang depan, tidak ada lagi kegelapan. Ada cahaya yang bersinar. Dua font besar bertatahkan di dinding depan. Kedua font ini tidak rumit. Mereka adalah karakter Yin dan karakter Yang. Dari karakter Yang itu, ada cahaya emas. Warnanya sangat terang, seperti matahari, sedangkan karakter Yin menunjukkan warna yang gelap dan jernih. Selain itu, ruang di sini penuh dengan dua energi yang sangat aneh. Keduanya memiliki daya rusak yang besar, membuat orang merasakan semacam ketakutan dari jiwa yang dalam. Ini sama sekali bukan tempat yang baik. Tempat apa ini? Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Suan Mo tidak berbicara, tetapi diam-diam menatap kedua huruf besar ini. Mereka terlalu besar dan terlalu besar. Tingginya satu kaki. Saya tidak tahu siapa yang mencetaknya dengan cara apa. Mereka penuh dengan suasana yang aneh. Melihat Suan Mo tidak berbicara, Wu Chen juga mengambil kesempatan untuk melihat tempat lain. Tampaknya tidak ada yang aneh di tempat lain. Tampaknya yang terpenting di sini adalah dua kata dan energi aneh di sekitar mereka. Namun, saat itu, napas yang dikenalnya keluar lagi. Kali ini, napas yang dia rasakan jauh lebih kuat dan lebih jelas daripada saat dia berada di luar. Itu di dekat sini. Perasaan Wu Chen yang sebenarnya, tetapi, seperti sebelumnya, napas yang familiar itu ada untuk sementara waktu, dan kemudian menghilang dengan segera, seolah-olah itu tidak ada sama sekali. Ada apa? Wu Chen merasa bingung. Apa napas yang familiar ini? Itu seperti bermain dengannya. Halo, bambu Yue Xing, apakah kamu merasakan napas yang aneh? Wu Chen bertanya pada Yue Qingzu, dia sangat dekat dengannya, dan kultivasinya lebih baik daripada dia. Dia memiliki lebih banyak kepekaan dalam hal jiwa dan persepsi. Karena dia bisa merasakannya, dia seharusnya bisa merasakannya. Napas apa? Aku tidak merasakan apa-apa. Yue Qingzu menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Apa? Mata Wu Chen terbuka lebar, dan dia merasa sedikit tidak masuk akal. Bahkan dia merasakannya. Namun, bulan yang begitu dekat dengannya, Qingzu tidak merasakannya. Itu benar-benar aneh. Selanjutnya, Wu Chen merasakannya lagi, tetapi, seperti sebelumnya, dia tidak merasakan apa-apa, seolah-olah semuanya tidak ada apa-apanya. Apa yang terjadi? Wu Chen memikirkannya, tidak memahaminya, dan akhirnya menyerah. Mungkin, itu benar-benar ilusi. Baiklah, sekarang persiapannya sudah selesai, saatnya bertindak. Xuan Mo tiba-tiba berkata begitu. Wu Chen dan Yue Qingzu sama-sama tercengang. Apa tindakannya? Tiba-tiba, angin puyuh besar menyapu ke arah mereka berdua. Kekuatan yang mengerikan, seperti angin kencang, menyapu ke bawah. Mereka berteriak, tetapi sebelum mereka bereaksi, mereka terperangkap dalam angin dan terdorong ke dalam. Masing-masing dari mereka bergegas keluar menuju karakter besar, Wu Chen menuju karakter Yang, dan Yue Qingzu menuju karakter Yin. Bang, dua orang bertabrakan dengan dua karakter besar itu, benturan besar itu, membuat dua orang pusing, beberapa pusing. Orang tua ini, tidak bisakah kau mengingatkanku sebelumnya? Dia selalu suka menyerang secara diam-diam. Wu Chen menutupi bagian belakang kepalanya dan terhantam. Dia tidak tahan dengan rasa sakitnya. Ledakan. Tiba-tiba, struktur seluruh ruang berubah drastis. Aliran udara datang dari segala arah. Seperti aliran air yang deras. Ada apa? Melihat aliran udara yang melonjak di ruang tersebut, Wu Chen tampak bingung dan sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Namun, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, dan perasaan tidak tahu yang kuat muncul, yang mungkin bukan hal yang baik. Kemudian, aliran udara yang tak berujung itu bergegas ke arahnya dan bambu Yue Qing. Seketika, Wu Chen merasakan bahwa kekuatan sobek yang kuat bekerja padanya untuk mencabik-cabiknya. Ah, Wu Chen tak kuasa menahan teriakannya. Sebuah kekuatan besar bekerja padanya untuk menghancurkannya. Di sisi lain, bambu Yue Qing juga sangat menyakitkan dan kuat, terus-menerus mencabik-cabik tubuhnya. Tidak hanya itu, kekuatan ini juga memiliki fungsi menekan, seperti tali, yang mengikat mereka dengan kuat dan membuat mereka tidak dapat bergerak. Apa-apaan ini? Sakit sekali. Teriak Wu Chen terus-menerus. Rasa sakit yang tajam di tubuhnya mengiritasi sarafnya. Dia hampir tidak bisa bernapas. Sakit sekali. Oke, aku akan meredakannya untukmu. Dengan lambaian jubah lengan suanmo, aliran udara yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari bagian bawah lengan bajunya dan jatuh ke Wu Chen dan Yue Qingzu. Ah, mereka bahkan lebih menderita. Aliran udara dari suanmo seperti bilah tajam, memotong mereka. Dalam sekejap, kulit mereka terpotong dan aliran darah keluar. Setelah darah menyembur keluar, darah itu tidak mengalir ke tanah, tetapi ke dua font besar di belakang mereka, dan ke dalam alur dua font besar itu. Pada saat ini, suanmo mencibir di sudut mulutnya. Kedua hantu kecil ini hanyalah pengorbanan yang dia gunakan untuk pengorbanan. Selama darah mereka dapat memenuhi dua font besar ini, maka dia dapat membuka penghalang ruang di sini dan berhasil keluar. Sebelum itu, dia datang ke sini untuk mendeteksi, dan diblokir di sini. Dia memikirkan banyak cara, tetapi dia tidak dapat memecahkan teka-teki itu. Dia menduga bahwa mungkin karena dia seorang pria, dia hanya dapat memuaskan yang, bukan yin, jadi dia tidak dapat keluar. Tetapi sekarang, kedatangan bambu Yue Xing memberinya harapan, karena bambu Yue Xing adalah seorang wanita, milik yin, dan dapat memenuhi persyaratan yin. Selain itu, Wu Chen adalah yang, dan dapat memenuhi persyaratan yang. Dengan cara ini, dia tidak dapat melakukan apa-apa. Duduk dan melihat dua orang itu memecahkan teka-teki untuknya. Ketika rahasia di sini terpecahkan, dia dapat langsung keluar tanpa ikan. Begitu kuat, jeritan Wu Chen terus-menerus dan darah mengalir keluar dari tubuhnya, seperti banjir dengan gerbang terbuka, yang tidak dapat diblokir sama sekali. Hentikan untukku. Wu Chen minum banyak. Dia ingin menghentikan aliran darah. Jika dia membiarkan darah mengalir seperti ini, tidak ada yang bisa menahannya. Dalam waktu singkat, dia akan mati karena iskemia tubuh. Namun, dia kemudian menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia bekerja dan seberapa keras dia berusaha, dia tetap tidak dapat menghentikan aliran darah. Aliran udara di ruang ini memiliki kekuatan yang sangat aneh, yang dapat menghambat penyembuhan luka dan mempercepat aliran darah. Titik, Sialan, Hati Wu Chen penuh dengan amarah. Situasi saat ini sangat buruk baginya. Aku tidak tahu apa itu. Seperti vampir, dia terus menghisap darahnya. Darah di tubuhnya terus mengalir keluar. Aku tidak bisa menghentikannya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Wu Chen terus meraung dan bermeditasi dalam hatinya. Jika dia tidak dapat memikirkan cara lain, dia akan segera mati karena kehilangan banyak darah. Ngomong-ngomong, Yue Xing Zhu, aku tidak tahu bagaimana keadaannya. Wu Chen teringat pada bambu Yue Xing, dan tanpa sadar mengalihkan pandangannya untuk melihat apakah dia bisa meminta bantuannya. Namun, situasinya seperti dua kacang polong di daun bambu, dan lubang-lubang di tubuhnya, terus mengalir keluar dari stok dan mengalir ke arah kolam besar di belakangnya. Itu seperti sebuah titik mengerikan. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi secara diam-diam. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Darah di tubuhnya ditarik keluar tanpa ampun. Darah baru tidak dapat mengimbangi kecepatan penarikan keluar. Situasinya semakin buruk. Ngomong-ngomong, bagaimana darah bisa mengalir ke kata itu? Wu Chen tiba-tiba muncul dengan sebuah pertanyaan. Dia melihat bambu Yue Xing, dan karakter Yin yang misterius dan besar di belakangnya. Wajar saja jika aliran darah keluar mengalir ke tanah, tetapi bukan itu masalahnya. Darah segar dari bambu Yue Xing mengalir ke kata di belakangnya. Karena Yue Qingzu seperti ini, situasinya hampir sama. Darahnya juga seharusnya mengalir ke kata yang besar di belakangnya. Melihat ini, hati Wu Chen semakin bingung. Mengapa darah mereka mengalir ke dua kata besar ini? Wu Chen bingung. Di luar, mata Xuan Mo menyipit. Selama darah kedua orang ini dapat mengisi kedua kata ini, maka, itu harus dibuka di sini, dan dia bisa keluar. Itu tebakannya. Sulit untuk mengatakan apakah ternyata seperti itu, karena dia tidak mencobanya sendiri. Darah menyembur keluar dari kedua orang itu dan mengalir ke kolam besar di belakang mereka. Darah mengalir dan naik terus-menerus dan mengalir keluar ke atas. Tetapi pada saat ini, cahaya darah berhenti, tidak lagi mengalir ke atas, tetapi berhenti. Ada apa? Tidak bisakah kamu bergegas ke atas? Lihatlah tangki darah yang macet, pikir Xuan Mo, mungkin darahnya tidak cukup, tidak cukup. Dengan lambayan jubah lengan bajunya, serangan kuat dilakukan lagi. Kekuatan dahsyat itu keluar dan menimpa dua orang itu, Wu Chen dan Yue Qingzu. Mereka berteriak lagi. Pembulu darah mereka pecah dan banyak darah keluar. Awalnya, darah di tubuh kedua orang itu banyak yang keluar. Sekarang mereka begitu terlibat dengan Xuan Mo, yang menyebabkan lebih banyak darah mengalir di tubuh mereka, dan wajah mereka langsung pucat, seperti selembar kertas putih, tanpa jejak darah. Orang tua ini sama sekali tidak memperlakukan kita sebagai manusia. Wu Chen mengatupkan giginya, diam-diam mengerjakan Xuan Mo, dan memperbaiki luka-lukanya. Orang tua ini telah sepenuhnya berubah menjadi iblis neraka, bukan lagi manusia. Dengan banyaknya darah yang mengalir keluar, darah yang tadinya berhenti mengalir mulai mengalir lagi, menembus batas lapisan itu, dan dengan cepat mengalir keluar ke tempat tertinggi. Tidak bisakah kau mengisi kata yang sangat besar ini? Di satu sisi, Wu Chen sedang menjalankan suangong untuk menyembuhkan luka dalam. Di sisi lain, ia juga memperhatikan dengan saksama karakter yin yang sangat besar di belakang bambu Yue Xing. Jika tebakannya tidak salah, darah itu akan mengisi karakter yang sangat besar itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi jika sudah terisi. Wu Chen tidak lagi berharap untuk keluar dari dilema. Dia hanya berharap kedua karakter ini dapat diisi lebih awal. Dengan begitu, penderitaan mereka akan berkurang. Pada saat ini, suasana hati Xuan Mo sedang bersemangat, dan dia melihatnya tanpa berkedip. Selama darah memenuhi dua karakter besar Yin dan Yang, maka dia berhasil. Semakin banyak darah mengalir ke belakang, semakin lambat kecepatan alirannya. Jantung Xuan Mo juga semakin bersemangat. Segera, dia dapat membuka lorong di sini dan keluar lagi. Linglong, tunggu aku. Aku akan segera keluar dan mengambil kembali semua milikku. Saat memikirkan yang mulia abadi yang luar biasa, napas Xuan Mo tidak dapat menahan pemberontakan, dan api hitam muncul lagi. Akhirnya, di bawah harapan ketiga orang itu, darah memenuhi dua karakter besar Yin dan Yang ini. Seketika, Wu Chen dan Yue Qingzu merasa bahwa darah di tubuh mereka berhenti mengalir dalam sekejap, dan lukanya tampak membeku dalam sekejap, dan tidak ada lagi darah yang mengalir keluar. Akhirnya aku bebas. Wu Chen menarik napas panjang. Siapapun yang telah mengeluarkan begitu banyak darah, dia akan merasakan penderitaan yang luar biasa. Dalam waktu yang terperangkap, setiap menit dan setiap detik, bagi mereka, itu adalah penderitaan. Namun sekarang, akhirnya, itu adalah kelegaan. Ledakan. Tiba-tiba, getaran besar, tiba-tiba dari angkasa, getaran ini, sangat kuat, seperti gempa bumi. Kemudian, dua karakter Yin dan Yang di belakang bambu Wu Chen dan Yue Qing mulai terbakar, dan cahaya aneh keluar, cahaya darah melonjak, terus-menerus bergetar, dan energi yang mengejutkan mengalir keluar. Ah, ah, Wu Chen dan Yue Qingzu berteriak, langsung terguncang oleh kekuatan yang kuat ini, dan mereka terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Melihat kedua orang itu terguncang dan terbang, Xuan Mo tidak mempedulikan mereka. Sekarang setelah darah telah terisi, nilai kedua orang itu tidak akan ada lagi. Secara alami, dia tidak akan mempedulikan mereka lagi. Biarkan mereka hidup dan mati. Wu Chen berbaring di tanah, terengah-engah dalam. Baru saja, dia telah mengisi karakter yang dengan darah, yang menyebabkan tubuhnya sangat kekurangan darah. Dia hampir tidak bisa berdiri dengan stabil. Jika dia tidak mengobati dirinya sendiri, dia akan segera mati karena iskemia parah. Bagaimana kabarmu, Bambu Yue Xing? Pada saat ini, Wu Chen melihat Yue Qingzu. Kali ini, seperti dia, dia menderita iskemia parah. Wajahnya seputih kertas, tanpa jejak darah, bahkan napasnya lemah. Jangan khawatirkan aku, lebih baik aku sembuh secepat mungkin. Yue Qingzu tidak bisa melihat. Situasi Wu Chen saat ini juga sangat buruk. Dia tidak bisa mengandalkannya untuk mengobatinya. Dia tidak ingin berhutang terlalu banyak padanya. Jika dia berhutang terlalu banyak, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Wu Chen tidak banyak bicara. Dia diam-diam mengaktifkan Suang Wong untuk menyembuhkan luka dalam. Sekarang mereka terluka parah. Mereka tidak bisa bergerak bahkan saat bergerak. Mereka sama sekali tidak punya pikiran untuk berurusan dengan hal-hal lain. Pada saat ini, seluruh ruang dipenuhi cahaya dan cahaya darah yang melonjak keluar dari dua kata besar yin dan yang. Cahaya darah mengalir deras ke langit dan darah melonjak, bergulir dan bergerak di seluruh ruang. Wu Chen dan Yue Qingzu sama-sama terkejut. Mendonga, mereka melihat bahwa bagian depan telah berubah drastis. Aliran cahaya darah meledak yang membuat seluruh ruang berubah menjadi sepotong warna darah. Kekuatan teror membuat orang sangat terkejut. Boom! Di ruang angkasa, getaran besar keluar. Getaran semacam ini sangat kuat, seperti sapi tanah yang terbalik. Ada apa? Apakah kamu benar-benar ingin membukanya? Wu Chen dan Yue Qingzu sama-sama terkejut. Awalnya, mereka mendengar dari Suan Mo bahwa ada saluran lain di ruang ini. Mereka masih tidak percaya. Sekarang lihat postur ini, mungkin ada saluran lain. Pada saat ini, aliran udara yang unik mulai berakselerasi, melonjak liar, mengalir kedua karakter Yin dan Yang. Dengan masukan energi yang terus-menerus, kekuatan ledakan cahaya darah semakin kuat. Kemudian, di bawah mata Wu Chen dan Yue Qingzu yang terkejut, dinding yang tertutup rapat itu benar-benar retak. Hahaha, akhirnya terbuka, akhirnya terbuka. Suan Mo tertawa, ekspresinya segera menjadi sangat bersemangat. Dia telah menunggu begitu lama, dan ruang di sini akhirnya terbuka sepenuhnya. Wu Chen dan Yue Qingzu juga menyempitkan pupil mereka. Melihat semua ini, mereka penuh dengan keheranan. Bagaimana mungkin mereka tidak berpikir bahwa ada lorong aneh di ruang ini yang dapat mengarah ke ruang luar? Secara bertahap, secara bertahap, retakan menyebar ke kedua sisi, memanjang terus-menerus. Seberkas cahaya masuk dari luar, memantulkan wajah ketiganya. Dengan masuknya cahaya ini, ada juga udara murni. Udara ini sangat segar. Wu Chen dan Yue Qingzu tidak dapat menahan nafas dalam-dalam. Mereka hanya merasakan nafas spiritual mengalir deras di hidung mereka. Perasaan ini sangat akrab bagi mereka. Tidak salah lagi, itu pasti nafas dari dunia luar. Kedua orang itu membuka mata mereka dan menatap celah itu. Mata mereka juga penuh dengan hal-hal yang tidak terbayangkan. Tanpa diduga, mereka masih bisa pergi ke dunia luar melalui ruang di sini. Dapat dikatakan bahwa kali ini, bukan Suan Moe yang memimpin jalan, membawa mereka ke sini. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa ada cara lain untuk terhubung dengan dunia luar. Hahaha, hebat sekali, kau tidak bisa memikirkannya. Aku akan mencari jalan keluar lain. Saat aku keluar, kau akan tamat. Mendengar itu, raut wajah Yue Qingzu berubah drastis. Jika Suan Moe keluar, yang pertama membalas dendam adalah gurunya Linglong Sianzun dan gurunya Tian Suan Holy Land yang pasti akan membawa bencana besar bagi mereka, bahkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Iblis, kau tidak bisa keluar hari ini. Yue Qingzu menopang tubuhnya dan ingin bergegas keluar untuk menghentikan Suan Moe. Namun, dia baru saja kehilangan banyak darah. Tubuhnya belum pulih sama sekali. Dia belum berdiri, tetapi dia jatuh lagi. Oh, selamatkan dia. Kau sangat lemah sekarang. Bagaimana kau bisa melawan orang tua ini? Wu Chen menghela nafas. Orang tua ini adalah kekuatan setengah dewa. Bahkan jika kultivasi mereka masih dalam tahap pengembangan, itu tidak mungkin menjadi lawannya, apalagi sekarang. Menurut situasi Yue Qingzu saat ini, bahkan jika dia bergegas keluar, itu tidak akan berpengaruh. Bahkan gadis kemerahan itu berani berteriak pada suamiku, dan dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Suan Moe mendengus dingin. Dia membenci bulan dan bambu. Pada saat ini, bambu Yue Qing tergeletak di tanah, terengah-engah dalam. Karena gerakan tadi, lukanya terbuka, dan seluruh tubuhnya berdarah lagi. Dia tampak sangat menyedihkan. Melihat ini, Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dengan lembut, tetap tenang dan pulih dari cedera. Lebih baik baginya untuk bergegas keluar bahkan ketika dia terluka parah. Itu bukan untuk meminta bantuan. Melihat retakan itu semakin besar, kegembiraan di sudut mata Suan Moe menjadi semakin kuat. Segera, dia bisa keluar. Begitu dia keluar, tanah suci Tian Suan pasti menjadi tasnya, dan dia akan segera mengambilnya kembali, karena itu seharusnya menjadi miliknya. Ledakan. Pada saat ini, retakan itu akhirnya berhenti bergerak dan tampaknya stabil. Hahaha, Linglong, tunggu aku, tinta Suanku keluar. Suan Moe tertawa dan bergegas keluar langsung. Dia tidak sabar. Wu Chen dan Yue Qingzu langsung gugup. Suan Moe telah jatuh ke jalan iblis dan menjadi iblis neraka. Jika dia keluar, itu akan menjadi bencana. Namun, sekarang mereka telah kehilangan banyak kekuatan darah dan sangat melemahkan kekuatan mereka. Bahkan jika mereka ingin menghentikannya, mereka tidak dapat menghentikannya. Mereka hanya bisa melihat Suan Moe bergegas keluar, tetapi mereka tidak dapat menahannya. Kecepatan Suan Moe sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke celah itu. Dia hendak keluar. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Dia menoleh ke arah Wu Chen dan Yue Qingzu dan mendengus dingin, kalian berdua, tetaplah di sini dan mati. Dengan lambayan jubah lengan Suan Moe, sebuah kekuatan menyapu ke bawah dan menghantam tanah dengan keras, mencoba menghancurkan ruang itu sepenuhnya. Dalam hal itu, Wu Chen dan Yue Qingzu tidak dapat keluar lagi. Namun, pada saat ini, getaran besar datang dari tanah dan dua aliran udara mengalir deras dari tanah dan bergegas menuju Suan Moe. Suan Moe mengeluarkan dengungan dingin dan sebuah kekuatan meledak keluar. Api hitam yang mengerikan membubung ke langit. Api itu membakar dengan ganas. Api yang mengerikan itu melesat ke dua aliran udara. Dalam sekejap, api itu membakar dua aliran udara itu dan mengubahnya menjadi gumpalan asap hitam yang dengan cepat menghilang. Wu Chen dan Yue Qingzu sama-sama menghirup udara dingin. Api orang ini benar-benar kuat dan dapat menghancurkan semua material sesuka hati. Mereka lebih khawatir. Dengan kekuatan dan neraka Suan Moe saat ini, dapatkah linglong Xianzun dan tanah suci Tianzuan menahannya? Hanya angan-angan untuk mencoba menghalangiku hanya dengan beberapa aliran udara. Dengungan dingin, Suan Moe tidak lagi ragu-ragu, langsung ingin bergegas keluar. Tiba-tiba, dari dua kata besar Yin dan Yang, cahaya aneh meledak. Begitu cahaya itu muncul, seluruh ruang bergetar hebat, berguncang terus-menerus seperti gempa bumi. Ada apa? Getaran yang tiba-tiba itu membuat mereka bertiga merasa tidak bisa dijelaskan dan tidak mengerti apa yang terjadi. Boom! Kemudian, Yang Zi yang besar itu mulai berputar. Dengan putaran kata itu, aliran udara aneh dilepaskan dari dalam. Dengan satu gerakan, aliran itu langsung menyerbu ke Suan Moe. Mata Suan Moe penuh dengan penghinaan. Api di sekujur tubuhnya membubung dan membakar dengan hebat. Dia ingin menghancurkan aliran udara itu. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kali ini, api di tubuh Suan Moe tidak sekuat sebelumnya dan tidak dapat membakar aliran udara ini. Hah! Wu Chen dan Yue Qingzu sama-sama terkejut. Mereka merasa sedikit aneh. Anda tahu, api di tubuh Suan Moe bukanlah api biasa, tetapi teratai neraka dengan kekuatan teror dan kehancuran. Teratai neraka disebut neraka api. Titik. Di dunia ini, hampir tidak ada yang tidak dapat dihancurkannya. Wajah Suan Moe tenggelam. Aku masih ingat bahwa terakhir kali dia datang, dia terpaksa menerobos celah itu dan ingin bertarung langsung dari sini yang terhalang oleh aliran udara misterius ini. Aliran udara misterius ini mengandung kekuatan unik yang memiliki daya hancur yang sangat kuat dan dapat menghancurkan semua hal di dunia. Selain itu, dia juga tahu bahwa tidak hanya aliran udara unik seperti itu yang akan dikirim dari karakter Yang, tetapi juga aliran udara unik akan dihasilkan dari karakter Yin. Kekuatan kedua jenis aliran udara itu berlawanan tetapi keduanya sangat kuat, terutama di bawah aksi gabungan keduanya, mereka memiliki kekuatan teror dan kehancuran, tidak ada yang bisa ditahan oleh barat. Aku ingin melihat apa yang aneh tentang arusmu. Terakhir kali dia datang, dia menderita kerugian besar di tangan kekuatan aneh ini dan hampir gagal melarikan diri. Kali ini, kekuatannya tidak sama seperti sebelumnya, menerobos alam setengah dewa dan menjadi alam setengah dewa yang kuat. Pada saat yang sama, dia melahap tanah. Teratai neraka yang dimurnikan, kekuatannya telah meningkat pesat. Dia masih tidak dapat mempercayainya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melawan benda aneh ini. Suanmo tiba-tiba minum dan mendesak teratai neraka-neraka-neraka-neraka-neraka. Api yang mengerikan membakar, tiba-tiba, menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya terbakar hebat. Api hitam yang mengerikan membubung di udara. Bahkan udara pun terbakar, meninggalkan jejak hitam. Bakar untukku. Suanmo mendesak teratai neraka-neraka, api hitam yang mengerikan, bergegas langsung ke masa lalu, bergegas ke aliran udara yang aneh itu. Bang, mereka saling membombardir dengan cepat. Seketika, kekuatan yang kuat meletus dan bergegas ke segala arah seperti tornado yang mengerikan. Wu Chen dan Yue Qingzu terkejut pada saat yang sama. Tanpa diduga, aliran udara aneh ini begitu kuat sehingga bahkan teratai neraka yang digerakkan oleh Suanmo tidak dapat dihancurkan. Boom! Pada saat ini, karakter besar lainnya juga dengan cepat berputar, dan semburan udara hitam dan biru keluar, dan cahayanya meledak. Seperti semburan sebelumnya, ia menuju Suanmo untuk menekannya. Wajah Suanmo berubah. Terakhir kali dia bertemu dengan kedua kekuatan ini, dia tahu bahwa mereka mengerikan, yang tidak mudah untuk dihadapi. Namun, kekuatannya saat ini juga luar biasa. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, dia jauh lebih kuat. Dia masih tidak percaya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat menekan hantu seperti itu. Teratai neraka, letakkan itu untukku. Terima kasih telah menonton!